Kasus penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Pati mengalami penurunan. Meskipun demikian, Pemka Pati belum memberikan ini kepada seniman untuk menggelar pentas di ruangan terbuka. Bupati Pati Haryanto memimpin rapat Forkopimda yang diselenggarakan di ruang rapat Joyo Kusumo, pendopo kabupaten setempat, Senin pagi. Hasil rapat tersebut, pemerintah Kabupaten Pati belum memberikan izin kepada para seniman untuk menggelar pentas di ruangan terbuka. Bupati Haryanto memiliki alasan membuat aturan dan kebijakan tersebut. Pihaknya, belum memberikan izin pentas secara terbuka itu ada dasar hukumnya. Di antaranya aturan imen dagri, kemudian aturan tersebut diturunkan menjadi inbuk. Kemudian teman-teman seniman ini sudah kami akomodir, yaitu pentas di gedung terbuka dengan jumlah terbatas. Ada yang orjen, ada yang ben, ada yang itu di gedung tertutup ya, gedung tertutup itu boleh, karena jumlahnya bisa dibatasi. Tapi kalau terbuka, dimanapun belum ada. Saya sudah tanya kepada teman-teman malah daerah yang lain, juga belum ada yang menyelenggarakan semacam itu. Dalam aturan tersebut, Bupati Haryanto menyampaikan bagi kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan, untuk sementara belum diizinkan. Terlebih, walaupun kasus COVID-19 di Pati sudah rendah, namun vaksinasi Kabupaten Pati masih minim. Kurangnya capaian vaksinasi inilah yang membuat Bumi Minatani masuk PPKM level 3. Meskipun demikian, Bupati Haryanto menambahkan pihak yang mengizinkan pentas seni atau wacara lainnya di ruangan tertutup. Dikarenakan, ia meyakini gedung tertutup dapat membatasi peserta maupun penonton yang hadir. Kalau besok itu misalnya mungkin sudah level 1, ya itu mungkin menjadi pertimbangan. Kita akan ngejar vaksin, kita baru 38 persen. Selain itu, Bupati Haryanto meminta kepada masyarakat setempat maupun seniman untuk bersahabat terlebih dahulu, serta pihaknya berjanji apabila PPKM di Pati turun, akan mempertimbangkan untuk mengizinkan pentas di ruangan terbuka. Terima kasih telah menonton!